Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Minggasari YouTube channel saya mau berbagi resep untuk membuat mie goreng ya tapi ini namanya Imin ya mie goreng cabai hijau sama sosis ya yang pastinya enak banget dan sangat simple untuk lebih lengkapnya yuk kita langsung aja siapkan bahannya ya disini saya sudah menyiapkan satu lembar ya Imin kemudian ada dua biji cabai hijau ada satu butir bawang merah dua butir bawang putih tiga biji cabai dan disini juga ada sosis juga ya Oke untuk lengkap selanjutnya ya kita langsung aja kita cincang bawang merah dan bawang putih ya kita cincang nggak perlu terlalu halus ya Nah kemudian kita potong cabainya ya oke kemudian kita sisihkan dulu setelah itu kita potong cabai hijau nya kita belah menjadi dua ya kemudian kita buang bijinya setelah itu kita potong memanjang ya Nah kayak gini kita potong sampai selesai ya Nah kemudian untuk sosisnya ya sama kita potong memanjang juga setelah bahan kita siapkan semua ya yuk kita langsung aja untuk cara membuatnya ya seperti ini ya nah untuk langkah selanjutnya ya kita didikan airnya ya ini saya sudah mendidikan airnya selanjutnya kemudian kita rebus sebentar ke minyaknya ya setelah itu kita tiriskan ya oke kita tiriskan dulu ya oke untuk langkah selanjutnya ya kita panaskan minyak ya kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih ini kemudian setelah harum ya kita masukkan cabai merah dan cabai hijau nya kita tumis sampai harum ya membuat mie goreng ini sangat mudah sangat ya nah setelah kayak gini ya kemudian kita masukkan sosisnya juga kemudian kita aduk sampai rata kita tumis sampai bener-bener wangi ya kemudian kita kasih sedikit garam ya kemudian 1 per 4 sendok teh gula kita aduk lagi nah setelah kayak gini ya nah setelah kayak gini ya kemudian kita masukkan ini wow sangat harum banget ya nah setelah kayak gini kita tambahkan kecap manis ya untuk warnanya oke kemudian kita aduk lagi ya kita aduk sampai rata kemudian kita koreksi rasanya ya ini kalau dirasa sudah pas ya kemudian kita siap untuk dihidangkan ini saya tambahkan sedikit kecap asin ya karena kurang asin kemudian kita aduk lagi setelah itu sudah siap ya untuk dihidangkan oke sekarang sudah siap ya ini sudah matang kemudian kita angkat dan kita hidangkan ya ini adalah imin jamin goreng sama sosis dan cabai hijau ya ini enak banget ini enak banget dan juga sangat cepet banget ya masaknya gak pakai lama oke ini adalah hasil akhirnya ya imin goreng sama cabai hijau ya oke ini adalah hasil akhirnya ya ini enak banget ini enak banget oke selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya